Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di Game Mobile Legends Adventure Nah, kita kali ini, aku pengen melakukan battle versus lagi teman-teman ya Sesuai dengan request Ini walaupun komennya tidak terlalu banyak like ya Tapi banyak yang komen di video tersebut Eh, apa sih? Banyak yang, gak terlalu banyak yang like Tapi dia ada di urutan atas teman-teman Dan komen tersebut adalah dari Raihan Ahmad Kita zoom, ini dia Bang Gusion versus Freya Ini, oh, aku screenshotnya waktu masih 3 like teman-teman Tapi padahal like-nya udah rada lebih ya Setauku ya Terakhir aku cek udah lebih sih ya Oke, kalau gini kita coba aja Disini aku punya hero Freya teman-teman Dan kita seperti biasa, kita ke teman atau friend list Dan kita menuju ke Pandora Nah, di Pandora sudah tersedia Kita ganti Gavanna dengan hero Freya Untuk melakukan battle versus-nya tersebut teman-teman Oke, mana Freya? Freya, 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 Freya Loh, loh, loh Oh, Freya-nya tidak ada teman-teman ya Wah, Freya-nya gak ada teman-teman Adanya Gusion Yaudah Mau gak mau kita ubah teman-teman Aku Gusion disini dan Freya disini ya Oke, kita ubah dulu jadi Gusion Eh, Freya maksudnya yang disebelah Pandora ini Dan oke, kita udah balik lagi Sorry banget tadi kesalahan teknis ya Kebalik aku teman-teman Harusnya yang pake Freya itu di akun Pandora Bukan di akun utama aku ya Yaudah lah teman-teman Setidaknya kita udah bener sekarang Dan kita bakal mulai Ini battle pertama Dan seperti biasa teman-teman Sebelum mulai battle pertama Kalian tulis di kolom komentar di bawah Menurut kalian siapa yang bakal menang? Gusion atau Freya? Ini mereka berdua nih sama-sama tipenya light ya Jadi tidak berpengaruh teman-teman Mana yang ini, mana yang lebih kuat gitu ya Karena mereka sama-sama bertipe light Oke Powernya Gusion 374 Sedangkan Freya 360 Kita mulai battle pertama Kita lihat siapa yang bakal menang Kita nyalain animasi juga nih Oke, kita agak lambatin terlalu cepat Part 1 serangan Freya Sedangkan Gusion cuma 19 Wow, kecil sekali Wow, critical dari Freya Kalau begini, Gusion ultimate duluan ya Oh, Freya ultimate duluan Tetap teman-teman Freya muncul shieldnya Apakah masuk damage-nya? Oh, masuk damage-nya teman-teman ya Masuk damage ultimate-nya si Gusion Dan alhasil Gusion yang memenangkan pertandingan pertama ini Oke, kalau gitu teman-teman Seperti biasa Kita bakal lanjut ke ronde kedua Yaitu level ke-20 Oke, teman-teman Ini sekarang sudah level kedua Powernya si Gusion 1354 Sedangkan powernya Freya 1306 Tadi pertandingan pertama Dipenangkan oleh si Gusion ya Kita sekarang coba nih Coba Siapa yang bakal menang Di ronde ketiga ini Oke, kalian siap Eh, dua sorry Ronde kedua ini Satu, dua, tiga Ini skill yang terbuka Sekarang ultimate dan juga skill satunya ya Serangan Freya 1334 Sedangkan serangan Gusion 63 doang Oke, naik 155 Tadi serangan loncatannya teman-teman Nice, Gusion udah ngelempar Darahnya si Freya udah tinggal setengah aja teman-teman Oke, Gusion ultimate Apakah masuk? Masuk teman-teman Ultimate-nya Bahkan waktu balik juga damage-nya kena lagi Jadi double Wah, kacau sih Oke, kalau gitu teman-teman Kita bakal lanjut ke level yang ke-40 Oke, teman-teman Sekarang kita sudah masuk ke ronde ketiga Yaitu level 40 teman-teman Nah, disini tuh Skill yang terbuka adalah ultimate Skill 1 Tapi skill 1-nya level 2 teman-teman Dan disini power Gusion 2700 Sedangkan power Freya 2600 Bedanya cuma 104 ya teman-teman Kita coba aja kalau gitu ya Battle ke-3 teman-teman Satu, dua, tiga Apakah Freya mampu membalingkan keadaan? Serangan Freya Damage skill 1-nya Gusion masuk terus loh Oke, Freya loncat teman-teman Coba andaikan kalau Freya loncat seperti X-Borg Ini beneran loncat terhadap kebelakangan dikit teman-teman Ultimate Gusion mungkin bakal ketahan ya Dan ultimate Gusion keluar Oke, masuk Dan Freya tewas di tempat teman-teman ya Oke, gila Masuk beneran dong ultimate teman-teman Oke, kalau gitu sekarang kita bakal lanjut teman-teman Upgrade lagi ke ronde ke-4 Dan seperti biasa Yaitu level 60 Kalau kita naikin ke level 60 Kita bakal baca kedua story hero tersebut Let's go Dan oke teman-teman Sekarang kita sudah berada di ceritanya Gusion Holy Blade Ini kita baca cepat aja karena Gusion tuh agak lama ya ceritanya Keluarga Paxley Adalah salah satu keluarga sihir paling kuat dan bergensi di Land of Dawn Dan masing-masing anggota dibesarkan untuk menjadi penyihir terbaik Di mata mereka Jalan para penyihir adalah panggilan yang paling suci dan mulia Dan semua orang yang mengacungkan pedang dalam pertempuran hanyalah orang-orang yang lemah dan bodoh Gusion bagaimanapun bertekad untuk memecahkan pandangan tersebut Putra ke-4 Patriarch Oke jadi cerita Gusion ini teman-teman Dia berlatih dengan skill Kan keluarga Paxley itu dikenal dengan sihir yang tinggi Tapi Gusion malah berpedang Beda sendiri ya Nah sampai akhirnya dia diberikan kesempatan untuk membuktikan kekuatannya dengan bertarung teman-teman Nah dia disuruh pilih Akhirnya dia menang teman-teman Tapi dia disuruh pilih Memilih meninggalkan gaya pedangnya Tapi tetap berada di keluarga Paxley Atau tetap berpedang teman-teman Tapi meninggalkan keluarga Paxley Nah akhirnya Gusion meninggalkan keluarga Paxley tersebut teman-teman ya Akhirnya Gusion memilih untuk meninggalkan keluarga Yakin bahwa segera seluruh Land of Dawn akan tahu namanya dan memahami sejauh mana kekuatan yang sebenarnya Iya sih emang kuat banget nih orang ya Kita lanjut ke ceritanya si Freya Tinggal next doang teman-teman ya Valkyrie Di ujung utara Nosgol Terdapat sebuah legenda Ketika seorang warrior meninggal di dalam battlefield Goddess of War Freya akan turun dari surga Mencium roh para pejuang yang telah gugur Dan membawanya ke Temple of Hero Dimana mantan warrior dapat memiliki kehidupan baru Nah Freya sendiri adalah seorang warrior yang luar biasa Dia dapat menyerang dan bertahan dengan pedang dan perisanya Dan pada saat kritis dalam pertempuran Dia dapat mengubah formasi menjadi tombak dan menghancurkan formasi lawan teman-teman ya Gila 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 Oke teman-teman kita lanjut aja Kalau gitu ke battle level 60 nya Kita langsung ke teman Sorry sorry Oke let's go Powernya si Gusion 4726 Sedangkan power Freya 4570 Disini level ke 60 teman-teman Skill yang terbuka adalah 1, 2 dan juga skill ultimate doang Sekarang battle dipimpin oleh si Gusion dengan skor 3 Ini battle ke 4 Kita lihat apakah Freya mampu membalaskan dan dumpnya teman-teman Yang telah kalah 3 kali ya Oke dari serangan si Freya lebih gede teman-teman ya 400 Gusion cuma 100 156 Oke Freya udah kena tandanya teman-teman Gusion ultimate duluan Wow Oh bahkan Freya gak bisa ultimate teman-teman ya Ultimatenya gagal si Freya teman-teman Alhasil malah Gusion duluan yang melakukan ultimate Dan langsung membunuh si Freya teman-teman ya Gila Oke kita lanjut ke level yang 80 Kalau begitu Oke sekarang kita sudah berada di level ke 80 Ini battle ke 5 teman-teman Dimana battle ke 4 sebelumnya dipimpin oleh si Gusion Nah disini Freya ini dan Gusion Skill yang terbuka adalah ultimate 1, 2 Dan juga pasifnya Yang berarti sudah terbuka semua Nah apakah dengan pasif si Freya mampu membalikkan keadaan teman-teman Kita lihat aja disini ya Langsung kita mulai teman-teman battle mereka 1, 2, 3 Kita lihat Oke wow Wow Serang Freya 600 Dan jadi Freya ngamuk teman-teman Oke Freya melakukan lompatan Tapi kurang jauh Oke siapa yang bakal ultimate Gusion ultimate duluan teman-teman Dan Freya gak mampu untuk membalasnya lagi Wah gila 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 Kita lanjut aja kalau gitu ke battle level 100 teman-teman Oke teman-teman sekarang kita sudah battle level ke 100 Disini power Gusion 11.700 Sedangkan Freya 11.321 ya Nanggung-nanggung gitu angka-angkanya Disini skill yang terbuka sudah semuanya tadi Sekarang level 100 Level battle terakhir teman-teman Dan seperti biasa Kalau kita level 100 ini berarti yang namanya itu battle best of 3 teman-teman Jadi kalau ada yang menang 2 2 dari pertama itu bakal ini Bakal kita lakukan Pokoknya dari 3 kali menang itu Eh dari 3 battle Bahkan yang menangnya paling banyak Itu kalau misalkan mereka saling menang kalah-menang kalah Tapi karena pertandingan Gusion dan Freya ini Didominasi oleh si Gusion Kita lihat teman-teman Kalau misalkan Freya tiba-tiba bisa membalikan keadaan di level 100 ini Maka kita akan lakukan best of 3 Tapi kalau tidak Kita akan udahan teman-teman Dan kita akan mengetahui siapa pemenangnya Oke kita mulai battle ke 6 8-9-1 serangan dari si Freya Sedangkan serangan biasanya Gusion adalah Nggak kelihatan 418 Oke kita lihat teman-teman Siapa yang akan ultimate duluan disini Freya pakai Gusion ultimate duluan Dan Freya tetap hasilnya sama teman-teman Dimana Freya tidak mampu membalikan keadaan Dan alhasil pertandingan dimenangkan oleh Gusion Nih kita ubah si pemenang Mana Gusion Nah ini dia Oke teman-teman Alhasil pertandingan dimenangkan oleh Gusion disini ya Kupikir Freya juga bakal bisa Sengkanya bertindak lah melawan Gusion ya Ternyata dibantai abis-abisan teman-teman si Gusion Eh si Freya di battle kali ini ya Gila kacau Oke teman-teman Seperti biasa untuk next battle hero Kalian mau siapa lawan siapa Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah Karena nanti bakal aku buat untuk next videonya Dan nanti kemungkinan untuk next battle nya Udah ada Kagura dan juga Cloud ya Kalian tulisin aja Kalian mau Kagura atau Cloud lawan siapa teman-teman ya Kemungkinan bakal aku buat Karena mereka masih hero baru Jadi kita lihat aja teman-teman nanti gimana ya Kalian tulis aja di kolom komentar Dan seperti biasa kalau kalian lihat komentar yang kalian setuju Kalian klik tombol like di komentar tersebut Sehingga nanti komentarnya berada di atas Jadi aku bisa lihat dan aku bisa bikinin videonya untuk kalian Seperti pada video kali ini ya Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton Bagi kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton I'm gonna see you in the next Next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax